Halo semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmari Yadi. Jadi hari ini kita pengen beli iPhone lagi, karena ada temen titip pengen dibeliin iPhone 13 Pro Max yang second hand atau yang bekas. Jadi kita langsung berburu aja guys. Oh iya, ini videonya direkam pakai Samsung Galaxy S22 Ultra ya. Jadi kita lihat bagaimana hasil videonya. Nah untuk yang ini direkam menggunakan kamera utamanya dari Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan yang ini direkam menggunakan kamera ultra wide angle-nya. Jadi supaya bisa menangkap gambar yang lebih luas ya. Oke tujuannya masih sama yaitu di pekapuran B di kota Banjarmasin guys. Nah disini kalau kita masuk ke dalam pekapuran B, kita lihat di bagian kiri kanan dari jalan ini, sepanjang jalan ini hanya orang jual handphone. Kalau orang Banjarmasin udah pasti tau yang namanya tiara ponsel. Jadi ini ponsel yang legendaris. Dari zaman dulu saya beli Blackberry juga sering beli disini guys. Tapi sekarang disini jadi kayak wadah untuk tempat orang-orang kiosk jual beli handphone second. Oke kemudian saya beralih ke kamera utama dari Samsung S22 Ultra. Kira-kira gimana hasil videonya. Ini direkam dengan 4K 60fps ya. Oh iya saya kesini pake Yamaha Fazio yang baru nih guys. Jadi bukan pake Supra Bluetooth lagi ya. Saya juga ada ngebahas tentang motor ini di channel sebelah di Akmal Vlog. Jadi di subscribe aja disana ya. Nah jadi hari ini kita ke Andre Ponsel. Kita udah janjian disini ada iPhone 13 Pro Max-nya. Karena sebelumnya istri sudah kontak-kontakan sama abangnya disini. Ini dia iPhone 13 Pro Max warna gold atau warna emas. Memorinya 128GB. Unit yang ini di nota pembelian harga barunya itu di harga Rp21 juta. Dan setelah pemakaian 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya. Kita beli lagi handphonenya. Ini kita beli untuk temen kita di harga sekitar Rp19 jutaan guys. Jadi hemat sekitar Rp3 jutaan dari harga barunya. Di video saya sebelumnya itu banyak yang komen kalau yang masih segel. Cuman selisih Rp1-Rp2 juta katanya mending beli yang baru. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga ada kayak temen kita ini yang pengen beli iPhone 13 Pro Max yang second hand. Pengen menghemat sekitar Rp2-Rp3 juta tanpa harus membeli yang baru guys. Nah bisa dilihat disini stok dari handphone atau iPhone bekasnya. Ada iPhone 7, ada iPhone X, iPhone XR, 11 Pro, 12 Pro, iPhone 11, iPhone 13. Nah disini lengkap banget ada Samsung juga, ada OPPO. Ya semua merek handphone lah ada Xiaomi, ada Realme. Terus disini juga ada Samsung guys. Samsung Z-Volt 3. Nah ini dia Samsung Galaxy Z-Volt 3. Ini handphonenya menurut saya handphone yang keren banget. Fiturnya bisa dilipat kayak gini. Dan ini handphonenya sudah dikasih casingnya atau pelindung dari Spigen. Dan kalau disuruh milih pengen beli hape Samsung apa, ya pastinya saya akan pilih Samsung Z-Volt 3 ini guys. Karena dia punya fitur bisa dilipat itu ya. Tapi saya nggak pengen beli Z-Volt 3 sekarang guys. Saya nanti nunggu Z-Volt 4. Atau bahkan kalau ada second handnya Z-Volt 4 ya. Biar lebih hemat. Ini juga ada Galaxy Watch. Ini kalau nggak salah Galaxy Watch 4. Ini si orangnya katanya ngejual satu set si Z-Volt 3-nya sama Samsung Galaxy Watch-nya. Nggak cuma handphone. Disini juga ada Apple Watch nih guys. Ini Apple Watch Series 6. 40mm ya. Tapi saya lupa tadi berapa harganya. Saya lupa nanya. Terus ini ada iPhone 13 warna biru. Garansinya tadi kalau nggak salah masih sampai Oktober. 256GB memori-nya harganya cuma 14,8 juta rupiah. Jadi harganya cuma 14,8 juta rupiah. Harga barunya untuk memori 256GB yang garansi resmi itu di angka 17,5 juta rupiah guys. Jadi ya kalian bisa hitung sendiri bisa hemat 2,5 jutaan. Tapi ingat stok barangnya disini selalu perputarannya cepat banget ya. Jadi kalau kalian pengen beli handphone dan ada di banyak masin, kalian mending langsung datang kesini aja. Biar lebih gampang. Oke kita sudah kembali ke rumah. Dan ini videonya masih direkam dengan Samsung Galaxy S22 Ultra ya. Jadi kita pengen ngeliat apa aja yang kita dapet setelah kita beli iPhone 13 Pro Max-nya tadi. Ini iPhone 13 Pro Max 2nd. Sudah dapet casing softcast-nya ya tuh di bagian kanan tadi. Dan ini dia iPhone 13 Pro Max warna gold atau warna emas. Sudah terpasang anti-gores juga. Dan kita hidupin dulu handphonenya. Ini handphonenya baterainya masih 100% ya baterai health-nya. Dan handphonenya juga masih mulus banget. Ya iyalah handphonenya baru dipakai 1 bulan nih guys. Dan di video sebelumnya juga banyak yang minta ke saya untuk dibikin just tip kayak gitu guys. Karena katanya kalian masih kurang percaya sama penjual di sana. Terus ada yang nggak percaya pakai rekening bersama. Jadi minta tolong pengen di just tip sama saya. Ya bisa sih nanti saya pertimbangkan. Coba kalian follow dulu aja Instagram saya akmaryadi.shop. Nanti akan saya update di sana untuk handphone iPhone 2nd-nya. Atau kalian bisa langsung tanya aja nomor kontaknya di bioakmaryadi.shop. Tapi ingat ya stok handphonenya ini nggak selalu ada. Kita nunggu stok orang ngejual handphone 2nd-nya. Jadi bukan handphone yang ready stock kayak handphone baru guys. Nah ini perbandingan singkat aja antara iPhone 13 Pro Max dengan iPhone 13 punya saya guys. Yang iPhone 13 bagian belakangnya finishingnya glossy. Sedangkan iPhone 13 Pro atau Pro Max finishing di bagian belakangnya dia doff. Saya juga kepikiran pengen upgrade iPhone 13 saya ke iPhone 13 Pro. Karena iPhone 13 cuma punya 2 kamera belakang yaitu kamera ultra wide angle dan kamera normalnya. Sedangkan iPhone 13 Pro punya 3 kamera. Yaitu kamera ultra wide angle, kamera normal, dan kamera telephoto. Nah ini saya ngerekam videonya pakai Samsung Galaxy S22 Ultra ya. Nah terus kita pengen coba kamera dari iPhone 13 Pro Max ini. Kamera telephotonya untuk videonya guys. Nah ini ultra wide angle, terus ini kamera normal, dan ini telephoto. Nah telephotonya ini dia hasilnya bagus guys untuk videonya. Jadi ini merupakan salah satu alasan saya kenapa pengen upgrade ke iPhone 13 Pro. Ya nantilah setelah iPhone 13-nya udah laku ya. Tapi belum pengen dijual sih iPhone 13-nya. Jadi follow dulu aja akmariadi.shop. Siapa tau nanti saya posting iPhone 13-nya di sana ya. Terus untuk yang jasa titip beli handphone di sini, itu saya pertimbangkan dulu ya. Kalian follow dulu aja Instagram utama saya, at akmariadi. Supaya dapat info lebih lanjutnya ya. Oke bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.